Sudah saya on-kan MCB-nya, kita nyalakan saklarnya lihat Nah, nyalakan dua-duanya teman-teman Selamat datang kembali teman-teman di channel Peknik Listrik Seperti biasa, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih Cara memasang saklar tunggal dengan dua titik lampu Jadi jika teman-teman punya saklar tunggal dan satu lampu Dan ingin menambah satu lampu lagi Di sini saya akan jelaskan semuanya Dari mulai awal pemasangan saklar tunggal sampai ke dua titik lampu Baik, kita langsung aja bagaimana caranya Jadi di sini saya contohkan adalah MCB yang dari KWH Meter Dan ini ada saklar tunggal ya Saklar tunggal yang merek, tidak ada mereknya Ya, karena buat tutorial ya Anggap aja ini sama kayak merek Broko Karena belakangnya sama kayak dengan merek Broko Sudah SNI juga Oke, jadi di sini kan ada MCB KWH Meter Jadi di MCB KWH Meter itu adalah yang pasanya Jadi di KWH Meter yang PLN itu ya Yang milik PLN Di situ ada pasa dan ada netral Nah, nanti digabungkan ke saklar tunggal ini Lalu nanti dipasangkan ke lampu Karena biasanya saklar tunggal ini untuk satu lampu ya Tetapi di sini saya akan buat dua titik lampu Karena sering juga teman-teman yang lain ada yang nanya bagaimana cara memasang saklar tunggal dan dua titik lampu nyala secara barengan atau bersama-sama Oke, saya akan jelaskan dulu untuk belakangnya Jadi ini adalah belakang dari saklar tunggal Nah, jadi di sini ada empat buah lubang ya Empat buah lubang ini Yang bawah, yang merah ini ya Untuk lubang yang ini sama lubang yang ini sama Satu lubang, satu jalur Dan untuk yang putih ini kan ada lubang yang kanan, lubang yang kiri Ini juga sama satu lubang Dan untuk yang lubang ini tidak ada fungsinya Jadi fungsinya kosong aja ya Oke, kita fokuskan di yang lubang empat ini Baik, nanti untuk skemanya nanti saya tampilkan di akhir video ya Saya jelaskan dulu untuk pemasangan kabel yang ada di saklar tunggalnya sama yang ke lampu dulu Oke, untuk yang pertama kita siapkan dulu kabelnya Nah, ini kabelnya sudah saya siapkan Jadi yang pertama itu kita pasangkan ya Yang dari pasa MCB KWH meter ini Dimasukkan ke yang merah sini Yang lubang ini, lubang ini bisa silahkan Bisa dibulak-balik ya Mau yang dari MCB masuk ke merah atau dari MCB masuk ke putih juga bisa bulak-balik silahkan Saya akan pasangnya di yang merah ini Oke, kita pasangkan teman-teman Lihat Dari MCB KWH meter atau dari yang MCB PLN ya Karena MCB yang di KWH meter itu milik PLN Tidak boleh diutak-atik Ini saya contohkan aja kalau di tutorial oke Yang dari MCB ini dimasukkan ke yang merah sini Masukinnya gampang ya Kita tinggal colokin aja Atau tancapkan mau di sini Atau di sini silahkan Saya masukin di sini Lihat Nah Sudah masuk ini kenceng ya Tidak bisa ditarik Selanjutnya Pasangkan dari yang putih ini Yang lubang ini atau lubang ini bebas Ke lampu yang hijau dulu Saya siapkan kabelnya Seperti ini Lihat Yang dari putih ini itu lihat Lalu tancapkan Kencang ya Selanjutnya Kita pasangkan di yang lampu ini Kita kencengin Oke teman-teman lihat Sudah saya pasangkan ya Yang dari putih sini Dimasukkan ke yang lampu Selanjutnya Kita pasangkan Netralnya Karena yang dari lampu ini Butuh Netral Supaya Lampu ini nanti menyala Kita siapkan dulu Nah ini Nah banyak yang nanya juga ya Untuk yang netral itu dipasangnya kemana Nah yang netral yang Dari lampu ini dipasangnya ke Netral yang PLN sini Kan di KWH meter ada pasada netral Langsung aja dari netralnya dimasukkan ke KWH meter PLN Oke kita pasang dulu ya netralnya Oke teman-teman lihat Sudah saya pasang untuk netralnya ya Netral ini langsung ke netral PLN sini Selanjutnya Di sini kan untuk pemasangan saklar tunggal Sudah selesai ya Ini ada yang satu lampunya Nah sekarang kan teman-teman Niatnya pengen menambahkan satu lampu lagi Dengan hanya menggunakan satu saklar Bagaimana caranya? Caranya itu kita paralelkan aja Di lampu yang satu ke lampu yang kedua Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi Harus ke saklar lagi Langsung aja paralel di sini Di lampunya Oke kita pasang dulu Nanti saya jelaskan lagi Nah saya siapkan kabelnya Lihat Jadi paralel itu kayak gimana Paralel itu yang dari saklar ini ya Yang pasangnya yang hitam ini Masukkan ke yang lampu Sini Lihat kita pasang dulu Lihat Nah teman-teman lihat Untuk yang pasangnya sudah saya sambungkan ke yang lampu Nah lampu ini kan butuh netral juga Ya kita paralelkan aja Gabungkan netral ke netral lampu ini Oke kita pasang dulu ya Oke teman-teman Pemasangannya sudah selesai nih Jadi saya ulangi lagi ya Untuk yang dari MCB sini Dimasukkan ke yang merah Yang lubang merah ini Mau yang kanan yang kiri boleh silahkan Selanjutnya yang putih ini Keluarannya mau kanan yang kiri Belubangnya bebas Dimasukkan ke lampu 1 Dan netral langsung dari Netral PLN Atau yang di KWH meter Dan tujuan kita kan Ini untuk menambahkan Satu buah lampu Maka dari itu Kita paralelkan aja Di lampu yang Satu ke lampu yang kedua Supaya nanti ketika dinyalakan Saklarnya Akan menyala Dua-duanya langsung Kayak gitu teman-teman Untuk cara kerjanya Perlu diingatkan Saya disini Tidak memakai Pipa PPC ya Karena supaya terlihat Jelas Lihat sama teman-teman ya Untuk pengkabelannya Kalau pemasangan asli mah Pakai pipa aja Oke Nah sekarang pemasangan udah selesai Saya akan coba praktikan Apakah menyala Untuk lampu ini Dan saya akan balik dulu Untuk saklarnya ya Teman-teman Lihat Oke teman-teman Untuk saklarnya Sudah saya balik ya Sekarang saya akan coba praktikan Apakah berhasil Menyala Untuk kedua lampu ini Kita on-kan dulu Untuk MCB-nya Nah Sudah Saya on-kan MCB-nya Kita nyalakan saklarnya Lihat Nah Nyalakan dua-duanya teman-teman Berarti untuk pemasangan ini Sudah berhasil Teman-teman Lihat Bisa menyala dua-duanya Karena disini Diparalelkan Saya sarankan juga Jangan sampai terbalik Untuk pemasangan Di saklarnya Yang pemasangan di saklar ini Harus yang Pasanya Biasanya kan banyak tuh Yang kebalik ya Yang di saklar Malah dipasang Yang netralnya Yang netral tuh Harus langsung ke lampu Dan yang pasanya ini Ke saklar Itu sesuai aturan Boil Oke Dan perlu saya ingatkan juga Untuk pemasangan Di piting lampu Teman-teman Nah untuk pemasangan Di piting lampu itu Tidak boleh Salah ya teman-teman ya Ada aturannya Nah disini kan Ada kuningan ya Ini yang Bodinya Kuningan bodi Sama yang tengah ini Jadi pasangnya itu Yang pasah ini ya Yang hitam ini Yang pasah Usahakan Dipasangnya Di yang tengah ini Yang kuningan tengah ini Dan yang bodinya ini Dipasangnya Di netral sini Kenapa kayak gitu Karena Jika kita nanti Mengganti lampu Kalau posisi Pasahnya ini Di bodinya Dan ketika kita sedang Mengganti lampu Kan Kadang kita Kelupaan kayak gini ya Kelupaan Ketika dia nyentuh ke sini Maka akan langsung Tersengat listrik gitu Bahaya Namanya manusia kan Adalah lainnya juga ya Kalau kita ganti lampu Kita kelupaan Nggak dimatikan dulu Untuk saklarnya Ketika kita masukin lampu Tiba-tiba Kesetrum Nah kayak gitu teman-teman Hati-hati Dan jika terbalik juga Antara Pasah dan netral ini Pasahnya langsung Kelampu Kesini Jika ini terbalik Maka disini Akan langsung Ada tegangan Terus menerus Sehingga ketika kita Sedang mengganti lampu Akan terjadi Bahaya Atau kesetrum Nah kayak gitu teman-teman Hati-hati Untuk pemasangan Di fitting lampunya Baik Jadi segitu ya Untuk tutorial kali ini Untuk skemanya Silahkan teman-teman Dilihat disini Nah ini adalah skemanya Atau wiringnya Atau pengkawatannya Bisa teman-teman Praktikan Jika teman-teman Bisa membaca wiring ini Kalau untuk praktiknya Sudah saya jelaskan barusan ya Oke Terima kasih Ditunggu untuk video saya Yang selanjutnya